Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di ispatan kali ini kita akan membahas mengenai dari cara memunculkan pinjaman ataupun fitur pay letter ataupun pinjaman uang di live in by mandiri Oke untuk kalian yang disini pengguna dari live in mandiri juga Ya mungkin kalian tidak melihat disini fitur pinjaman ataupun pembayaran kredit dari pay letter yang dapat kita gunakan sebagai nasabah pengguna dari live in by mandiri Atau caranya seperti ini silahkan kalian login seperti biasa menggunakan password mbanking ataupun menggunakan fingerprint sesuai dari penggunaan masing-masing Lalu di halaman beranda ini perhatikan di sebelah kiri bawah Nah disini kita masuk ke menu beranda terlebih dahulu Lalu kalian scroll saja ke bawah Oke disini melihat ada buka simpanan ya Buka simpanan tabungan dari live in mandiri Dan disini kalian melihat ada atur tampilan beranda Di bawah sini ya yang ada tulisan atau label ikon berwarna pensil berwarna biru ini Kalian klik atur tampilan beranda Oke Nah disini ada info atur tampilan beranda Tampilkan ikon di sebelah kanan produk dan geser ke aturan yang anda inginkan Ada produk dari e-wallet Kemudian ada kartu kredit juga Pinjaman dan pay letter Nah disini sudah muncul lah kita akan pilih saja di sebelah kiri ini di garis 3 Nah disepah kanan ada garis 3 kalang klik saja Pelt geser di paling atas ya Nah kita akan geser untuk pay letternya E-walletnya kita geser di paling bawah ya Seperti ini untuk tampilan dan cara memindahkan dari fiturnya supaya terlihat Lalu disini langsung pilih simpan perubahan di bawah Kita akan cek ya nanti Tadi sebelumnya yang terlihat hanya e-wallet Tampilan sudah disimpan Kita akan coba cek kembali Tampilan beranda berhasil di upgrade Oke disini tinggal kalian kembali Dan kita akan cek di halaman beranda Apakah ada fitur dari layanan pinjaman dan pay letter Dan disini tidak ada ya Tidak ada sama sekali fitur pinjaman dan pay letter Untuk rekening mandiri yang saya gunakan ini Jadi buat kalian yang mungkin tidak melihat dari fitur pay letter dan pinjaman di akun dari live-in pay mandiri Selain kalian tinggal sering singkat saja gunakan aplikasi live-in pay mandiri Dan pastikan data kalian tidak terhapus ataupun tidak pernah memiliki kredit yang menunggak di beberapa platform Seperti dari layanan pinjam-pinjam Supaya kalian dapat mendapatkan prioritas pinjaman menggunakan dari live-in perbankan atau live-in pay mandiri Dan kalian mendapatkan prioritas yang mana ini salah satu fiturnya Sama seperti si bank ya Si bank beberapa data ataupun beberapa pengguna dari akun yang sudah mendapatkan prioritas Ini mendapatkan rekomendasi tertentu ataupun fitur layanan pinjaman Lain halnya di akun yang saya miliki mungkin banyak sekali dari layanan yang sudah saya review Dan alhasil dari fitur perbankan ini saya tidak mendapatkan prioritas kembali Untuk mendapatkan dari jenis layanan pinjamannya Dan alangkah baiknya jika kalian mungkin sekarang memiliki data yang bersih Ataupun tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran di kredit manapun Langkah yang perlu kalian lakukan adalah menghubungkan keseluruhan akun dari e-wallet yang kalian miliki Antara lain seperti Shopee Pay disini Nah tinggal kalian hubungkan saja Kemudian anda link saja Dana, GoPay, dan OVO Supaya kalian mendapatkan prioritas transaksi Ataupun prioritas peran menu yang muncul Seperti peran rekan-rekan ataupun teman-teman pengguna dari live-in pay mandiri Untuk kesimpulannya Seperti saja Dan buat kalian yang mungkin masih ada peran pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax